Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pemirsa Rafa TV Gimana kabarnya hari ini? Kuasannya masih semangat? Semangat dong apalagi ditemani dengan salah satu program spesial dari kami Yaitu pada program kali ini kita akan membahas tumpas Mengenai bulan suci ramadhan tentunya Yang akan dikupas secara hangat dan juga santai bersama kurma Kuliah Ramadhan Pemirsa pada kuliah ramadhan kali ini Saya LTI Saati akan menemani kalian semua tentunya Dengan tema yang tak kalah menarik dari sebelumnya Yaitu pada tema kita hari ini Keutamaan 10 hari pertama bulan suci ramadhan Yang tentunya bersama narasumber kita Yang sangat kami hormati yaitu Ustadz Dr. Ulil Anri LCMHI Tentunya tidak asing lagi bagi kita semua Terutama pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Nah beliau ini juga aktif loh ternyata di luar juga Jadi kayaknya seluruh rakyat Sumatera Selatan Tidak asing lagi ya sama beliau Langsung aja yuk kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Baik gimana nih kabarnya hari ini Ustadz Alhamdulillah bi khai Alhamdulillah Bagaimana kabarnya Alhamdulillah baik juga Ustadz Masih berkuasa? Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana Ustadz kuasanya Ustadz? Alhamdulillah ini walaupun ya panas, hujan Dan Allah tetap berikan rahmat buat kita semua Alhamdulillah ya Ustadz Gimana nih Ustadz? Pada seluruh pemirsa ya Rafa TV dan program Kurma Insyaallah Ramadhan ini Ramadhan terindah dan terbaik buat kita Amin ya Allah Amin ya Rabbul Alamin Oke Gimana nih Ustadz kan Tadi kan Tisahkan searching-searching dikit nih ya Tentang Ustadz Ustadz juga ternyata dia tuh seorang ketua umum Forum Dai Ekonomi Islam Sumatera Selatan Terus juga beliau ini juga Tergabung dalam LPTQ Sumatera Selatan juga Dan tadi berbincang juga sedikit Ternyata masih banyak sekali rentetan kegiatan di luar Ustadz selain menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Ini juga merupakan salah satu bukti ya Bahwa dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang tuh juga Maksudnya tuh mempunyai berbagai kesibukan di luar juga gitu Masya Allah hebat-hebat banget ya Ustadz Gimana nih Ustadz? Iya dan tentunya ini merupakan berkah buat kita semua Buat mahasiswa UIN Raden Fata Palembang Buat tim kru Rafah TV dan semuanya Insya Allah adik-adik kelas kita Mahsiswa-mahsiswi kita juga punya kesempatan Amin Punya opportunity yang sama Insya Allah Insya Allah selesai kuliah Juga bisa mengabdi dan berkarya untuk bangsa dan negara Indonesia Bahkan khusus untuk dunia Islam dan semuanya Insya Allah Amin amin Ustadz Gimana Ustadz? Kan udah puasa nih Terus juga kegiatan full banyak Gimana tuh Ustadz? Supaya puasanya tetap Staminanya masih semangat Ibadahnya juga gak tinggal dengan segala kesibukan dari bosen Aktif di luar juga Gimana tuh Ustadz? Ya Tips yang pertama yaitu Pertama niat Niat yang kuat Kita tanamkan niat Sebelum menjelang Ramadan Ketika kita berpuasa Kita niatkan Benar-benar kan Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah halangan Rintangan Hambatan Semuanya Mau bulan muda Bulan puo ya Lagi ada duit Gak ada duit Gak kesibukan Tidak kesibukan Insya Allah Bukan jadi penghalang kita Jadi yang pertama niat Yang kedua tentunya Untuk menjaga stamina kita Ya Tisa Kita harus mengkonsumsi Makanan yang halal dan tajibat Tentunya juga mengandung Protein Vitamin yang secukupnya Insya Allah Kita akan kuat Dan kita bisa melewati Puasa Ramadan dengan baik Insya Allah Nah jadi sebelum kita kembali ke tematik kita Kita kepoin dulu deh Ustaz Boleh Jadi Ustaz gimana Ustaz Untuk Ramadan tahun ini Apa target yang mau dicapai deh Dari Ramadan kali ini Ya target secara pribadi ya Tisa Saya ingin mengajak diri pribadi Dan juga pemirsa Rafa TV Peserta dan juga pemirsa Kurma ya Kuliah Ramadan Rafa TV Saya ingin mengajak Mari sama-sama target kita di Ramadan kali ini Kita mendapatkan rahmat Kasih sayangnya Allah Di 10 hari Ramadan pertama Mendapatkan maghfirah Ampunan Allah Dan ini kita mendapatkan Surganya Allah Subhanahu Amin Amin Ya Rabbul Alam Tentunya ini Mahasiswa-mahasiswa kita Yang kuliahnya IPK-nya udah bagus Tambah bagus lagi Dengan puasa Ramadan Yang baru tamat Allah berikan Kesempatan kerja Berkarya Berusaha Berwirausaha Insya Allah Barakah di dunia dan akhirat Amin Ya Rabbul Alam Amin Masya Allah Banyak banget Doa Ustaz Untuk kita ya Para mahasiswa Universitas Ustaz Marjiradeng Katapang Oke nih Kita langsung Ke intinya aja Ustaz Mungkin teman-teman juga udah nunggu nih Tentang tema kita hari ini Yaitu Keutamaan 10 hari pertama Bulan Suci Ramadhan Gimana nih Ustaz Boleh diceritakan dulu Apa sih Keutamaan di 10 hari pertama Bulan Ramadhan itu Ustaz Ya Baik bisa ya Dan pemirsa Rafat TV Yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Ini materi ini Sangat Temanya sangat bagus sekali Jadi Ramadhan ya Berkasal Dari kata Ramadhan Ya Panas Gurun Pasir Dan tentunya InsyaAllah Dengan Ramadhan ini Segala dosa Hilat kita akan Allah ampuni Ada pun Keutamaan bulan Ramadhan itu sendiri Tisa ya Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu 10 hari pertama itu Mendapatkan rahmatnya Allah Rahmat itu Kasih sayang Dari kata-kata Rahima Yarham Rahmatan Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diutus ke muka bumi Menjadi Nabi dan Rasul Wa ma'arsalna ka illa Rahmatan mil alamin Muhammad Tiada kau keutus ke muka bumi Kecuali menjadi rahmat Kasih sayang Menjadi Kesejahteraan Buat sesama Menjadi Kebahagiaan Dan tentunya Menjadi Suatu kebahagiaan yang hakiki Buat manusia Dan seluruh umat manusia Begitu juga Ramadhan Di 10 hari pertama Tisa Ya dan juga Pemirsa Rafat TV Yang dirahmati Allah Insyaallah Dengan 10 hari pertama Kita berpuasa Ini rahmat Kasih sayang Allah Allah curahkan Buat kita Kenapa Karena di 10 hari pertama ini Dimana manusia Kita Selama 11 bulan ini Tidak berpuasa Ataupun puasa Selain Kamis Atau puasa Daud Puasa yang lainnya Ayamul Tetapi Kebanyakan mungkin Yang tidak berpuasa Yang 11 bulan ini Makan di 10 hari pertama ini Hari yang paling berat Ya dirasakan Makan banyak Pas hari pertama Dia puasa Tiba-tiba Pas jam 8 Jam 9 Minum kopi Atau makan laksan Makan burgu Makan model Lupa Ternyata Dia lagi puasa Oleh karena itu 10 hari pertama Merasa Berat Namun Inilah Allah kasih ganjaran Berupa rahmat Kasih Sayang Allah Dalam surat Allah berfirman Ayat 5 6 Inna rahmatullahi Koribun Minal muhsinin Sesungguhnya Rahmat Allah Itu sangat-sangat Dekat Kepada orang-orang Yang muhsin Siapa Mahwal muhsin Siapa itu Orang muhsin Yaitu Orang yang mengerjakan Salat Orang yang berpuasa Ramadan Oleh karena itu Saya mengajak Diri pribadi Dan juga Pemerintah Rafat TV Dan seluruh Yang ada di Sumatera Selatan Dan di luar Sumatera Selatan Mari sama-sama Kita Di 10 hari pertama ini Kita jaga Benar-benar Kita jaga Amal ibadah puasa kita Zikir kita Semua Agar kenapa Kita mendapatkan Rahmat Kasih sayang Allah Di luar sana banyak loh Ya Tissa Orang mencari Kasih sayang ya Ada yang minta Kasih sayang manusia Eh ternyata Kenopreng Sakit hati Ada yang minta Kasih sayang Sama seseorang Begitu juga Sakit hati kecewa Kenapa kita tidak Di bulan Ramadan Kita di 10 hari pertama ini Kita minta Kasih sayang Allah Insya Allah Yang sulit Allah lapangkan Insya Allah Yang sempit Allah lebarkan Insya Allah Kalau bahasa talemang Yang buntu Allah berikan rezeki yang banyak Rahmatnya Allah Yang susah Yang nemui dosen Dan juga bimbingan Semacamnya Nilainya kecil Insya Allah Dengan berpuasa Ramadan 10 hari pertama ini Allah benar-benar mudahkan Atau yang ingin Yang punya usaha Insya Allah Allah berkahi usahanya Oleh karena itu Sekali lagi Al-A'raf 56 tadi Inna rahmatullah Koribu minal muslim Bahwasanya Rahmat kasih sayang Allah Selalu Allah Dekatkan dengan orang-orang Yang berbuat baik Dengan selalu orang-orang Yang berpuasa Ramadan Tentunya bukan 10 hari aja ya Ya benar Ini harus sampai selesai Cuman Fadilah keutamaan 10 hari pertama Yaitu Rahmat kasih sayangnya Allah Oh gitu Rahmat Oke Risa maaf ya Oke Ustadz Jadi kan tadi Udah dibahas ya Tentang apa sih Keutamaan dari 10 hari pertama Bulan suci Ramadan Terus nih Ustadz Risa punya pertanyaan Mungkin ini juga menjadi Pertanyaan bagi para wanita Ustadz Nah jadi gimana nih Ustadz Misalnya nih Wanita Kan wanita kan diberikan Keistimewaan ya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kelebihan daripada Laki-laki gitu kan Misalnya nih Ustadz Di 10 hari pertama Bulan suci Ramadan Itu wanita mengalami uzur Jadi gak bisa puasa Gimana dong caranya Supaya bisa tetap dapat Keutamaan di 10 hari pertama Bulan Ramadan itu Iya Jadi Hadis Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian yang dijelaskan di awal Insya Allah Tidak mengurangi Rahmat dan kasih sayangnya Allah Kepada para wanita Yang telah Allah ciptakan Kenapa Pada hakikatnya Para pemirsa Rafat TV Libur ya Masa libur Seorang wanita Itu adalah rahmatnya Allah sendiri Kepada para wanita Ya Begitu juga Nah ini kalau kita bicara fikih Masa libur itu Insya Allah Ya Ataupun Masa haid Ataupun menstruasi Itu mungkin 5 tahun Paling lama 7 hari ya Artinya dari 10 ini Insya Allah masih bisa nemuin Walaupun 3 hari Walaupun 1 hari Insya Allah Masih bisa mendapati Rahmatnya Allah Subhanallah Iya betul Jangan sampai memaksakan diri Ya Mau dapat rahmat Allah Tetapi dengan cara Yang tidak Kenapa Karena Haid ataupun menstruasi Yang masa fase liburnya Seorang wanita Itu merupakan Salah satu Rukun Di dalam Berpuasa itu sendiri Jadi kalau seorang wanita Yang haid Kemudian dia memaksakan Puasa Puasa itu tetap sah Tidak sah ya Tidak sah Ataupun batal Jadi jangan memaksakan diri Mengejar rahmat Sedangkan dia melupakan Rukun Puasa itu sendiri Insya Allah Kalau dijalani Diterima dengan ikhlas Ini adalah Takdir Allah Ini adalah ketetapan Allah Dia harus libur Maka Insya Allah Rahmat Allah Juga diberikan kepada dia Berarti tidak menjadi Sebuah kesedihan ya Tidak menjadi sebuah kesedihan Iya Betul sekali Ini pertanyaan bagus itu Iya Tadi kepikiran Soalnya kan Ya kan Utamanya kan Masya Allah Dapat rahmat Allah Gimana tuh Ini kasihan Iri ya Sama kaum Adam Laki-laki Semuanya Sudah dicatat Sama Allah Wabil khusus Tadi sudah dinyatkan Dalam hati Bahwasanya ingin berpuasa Satu bulan Ramadhan penuh Insya Allah Itu rahmatnya Allah Juga berikan kepada Para kaum hawa Ataupun kaum wanita Seperti itu Oke terima kasih Oke lanjutnya Kita ke pertanyaan Selanjutnya Untuk meraih Keutamaan dari Sepuluh hari Bulan suci Ramadhan Kira-kira tuh Amalan apa sih Yang bisa kita maksimalkan Supaya kita tuh Bisa dapat ini Keutamaannya Ini kalau bahasa gaulnya Pemirsa Rafa TV Kamu nanya Kamu bertanya-tanya Ini pemirsa Rafa TV Program kurma Ini ada Amalan-amalan Di sepuluh hari Pertama Ramadhan Yang pertama Yaitu Sahur Sahur Barokah 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 itu adalah Fulus Ataupun duit Bisa diartikan Seperti itu Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad Boleh Merinci lagi Yang sahur Dapat 1 miliar Kira-kira Tisa mau bangun sahur Atau mau tidur aja Bangun sahur Ya tentunya begitu Pemirsa Rafa TV Namun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak dijelaskan Berapa barokahnya Ya Maka ini menjadi Motivasi Ya Untuk mereka Kau muslimin Dan kau muslimat Dimanapun Anda berada Ayo kita sahur Itu yang pertama Karena ada keberkahan Kemudian yang kedua Mempercepat Berbuka puasa Ini juga disunahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Inna ummati fi khairin Ma'ajalu Indah fitrihi Mereka mempercepat Berbuka puasa Ketika azan Berbuka puasa Bukan arti mempercepat itu Jam 6 Jam 5 Aku percepat Tetapi ketika sudah Masuk waktu azan Maka Berbuka dahulu Dengan 1 Ataupun 3 kurma Ganjil ya Ataupun 5 Dengan air putih Maka setelah itu Dia sholat Ya Itu mempercepat Dalam arti kata Mempercepat Karena Nabi Muhammad Selalu bilang Lisaim perhatian Orang berpuasa itu Dua kebahagiaan Kalau mahasiswa Kebahagiaannya Ketika ujian ya Ujian Skripsi Bahagia Bikin apa itu Kata-kata Kalau sudah selesai ujian Selebrasi Ya Selebrasi Atau setelah ketika Wisuda Begitu juga Ketika Seseorang berpuasa Seorang muslim-muslimat Berpuasa Pemirsa Rafatipi berpuasa Dia bahagia Kenapa? Pertama ketika Dia Berbuka puasa Itu bahagia Bahagia Ada marjan Ada laksan Semuanya ada Walaupun Hanya Hanya air putih Tetap bahagia Yang kedua Kata Nabi Muhammad Kebahagiaan yang didapat Orang berpuasa adalah Ketika Dia bertemu Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Kebahagiaannya Ini merupakan Kebahagiaannya Yang Sunnah Yang ketiga Yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad Itu membaca Quran Ya Jadi kita banyak-banyak Mahasiswa Seluruhnya Pemirsa Rafatipi Ayo Di bulan Ramadan ini Kita perbanyak Baca Quran Pak Ustaz Baca Facebook Boleh gak? Ya boleh baca Facebook Baca Instagram Ya boleh Baca story Kawan Ya boleh juga lah Gak apa-apa ya Nah cuman Baca Qurannya Lebih dibanyakin Insya Allah Rahmat Allah Kasih sayang Allah Allah berikan sama kita Dan masih banyak lagi Beberapa Amalan Ataupun sunnah Yang diperintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti bersedekah Kemudian juga Berbuan baik Qiyamul Lail Tarawihwiti Tahajud Nah cuman sebanyak lagi Namun Itu tadi beberapa Tadi ya Sahur Kemudian mempercepat Berbuka puasa Membaca Quran Dan tentunya tadi Beberapa tadi Begitu Tisha Iya Jadi sebenarnya bisa ditarik kesimpulan Maksudnya Amalan kita tuh Amalan yang baik-baik tuh Sebisa mungkin Kita maksimalkan Di 10 hari pertama Bulan Sucar Ramadan Insya Allah Kalau 10 hari pertama ini Sudah terbiasa Dengan pola Solat Diawali sebelum Subuh Solat Tahajud Solat Malam Kemudian sahur Habis sahur Nanti mungkin Nangan tidur Nangan tidur Dan jangan lupa Lutisa dan juga Pemirsa Rafet TV Ingin saya pribadi Menyampaikan Saya mendapat ilmu Dari guru saya Mahrup Amin Boleh sampaikan Boleh Boleh banget Baik Kata Kiai Mahrup Amin Bilang gini Oleh karena itu Saya sampaikan dengan Seluruh mahasiswa Mahasiswi Winner Fatah Palembang Dan seluruhnya Bahwasannya Mencari ilmu Tolabul ilmi Bila diniatkan Bila diniatkan Bahwasannya Tolabul ilmi Juga termasuk Bagian jari Jihad Yang paling besar Jadi udah puasa Pagi-pagi Udah ke kampus Kita kan lagi ke kampus Pertemuan keempat Kelima Ketemu dosennya Lumayan Ini Lumayan Aktif Disiplin Kemudian ketemu Kawan yang mungkin Agak Agak-agak aktif Sedikit Kemudian panas Hujan Insya Allah Kalau diniatkan Di bulan puasa ini Ataupun di luar bulan puasa Insya Allah Itu menjadi Jihad yang paling besar Dan tentunya Pahalanya bukan untuk Mahasiswa itu sendiri Tetapi untuk Kedua orang tuanya Setiap goresan tangan Setiap yang ia hafal Yang ia pelajari Yang ia pahami Duduknya Jalannya Kemudian matanya Mulutnya Semuanya pendengarannya Semuanya dikasihkan Sama Allah Kepada dia Pahala jihad besarnya Dan juga Uang tuanya Baik yang di kota Maupun di dusun Nah Jadi itu juga Termasuk sebenarnya Amalan yang paling besar Jadi jangan sampai nanti Pemirsa Rafa TV Ini buat masiswa yang masih kuliah aktif Dia kuliah Ngapu tak kuliah Aku di puasa Ini soim Males tolong Absenkan Tolong aku izin Jangan Jadi jangan sampai Itu menjadi penghalang Untuk berpuas Itu juga amalan yang sangat penting Kenapa Insya Allah itu juga Menjadi bagian jihad Yang paling besar Barang siapa nih Mahasiswa Mahasiswa Dan sekitarnya Yang masih aktif kuliah Untuk ilmu Insya Allah Tanpa sadar Tanpa ia pahami Ia sangat dekat sekali Dengan surga Kalau dia meninggal Langsung masuk surga Tanpa hisap Kalau kuliah beneran Maka dari itu Di bulan Ramadan ini Ini ada kuliah Ada tugas Bikin makalah Ada yang ujian sempro Ujian skripsi Ya banyak ya Banyak ya Maka ini Jadi jangan menjadi penghalang Buat kita semua Tentunya Seperti itu Karena ini bernilai jihad juga ya Jadi sayang banget nih Kalau misalnya Para pelajar Mahasiswa Atau siapapun Yang sedang menonton Purma kali ini Yang sedang menuntut ilmu Kalau menyiatkan Bukan untuk Beribadah Itu sayang banget ya Karena bernilai jihad gitu Betul Ini Ustaz analogikakan Contohkan Ada seorang Yang Pergi ke toilet Kamar mandi Atau tempat wudhu Kemudian dia membasu muka Membasu tangan Rambut kuping dan kaki Tapi tanpa niat Maka itu bukan wudhu Itu maka Cuman basu-basu Atau dia sholat Mengangkat takdir Allahu Akbar Sampai Salam Namun dia tidak pakai niat Maka tidak bernilai Sholat Begitu juga Pemirsa Rafa TV Yang dirahmati Allah Tadkala kita kuliah Mengawali aktivitas kuliah Pergi dari kampus Dari rumah Dari kos-kosan Jam tujuh Duduk di kampus Kita tidak pakai niat Maka itu tidak bernilai Ibadah jihad tadi Maka dari itu Risa ini kesempatan Ini sangat mulia sekali Sangat bagus sekali Insya Allah Ini didengar ya Berapa tadi Sekscribernya 10 ribu ya Amin Satu juta Satu juta Kita jawabkan satu juta Insya Allah Rafa TV Mendunia Insya Allah Amin ya Nah begitu juga Dengan kegiatan Aktifitas kuliah Sama Sama harus dipasang niat Kenapa Kata Nabi Ini namal Malu Di niat Amal kita Aktifitas kita Kegiatan kita Harus digantungkan dengan niat Sama dengan wudhu Wudhu kalau tidak pakai niat Bukan bernilai wudhu Tidak bernilai ibadah Betul Maka begitu juga Biar aktivitas kita Kuliah dari pagi sampai siang Kadang siang hari Belum sempat makan Bulan tua Duit tidak ada Kiriman belum sampai Kiriman terlambat Duit dipinjem kawan Ini banyak masalah ini Problem Cuma jangan jadikan problem Insya Allah problem yang ada pun Bernilai jihad Nah oleh karena itu Nanti dari sinilah Dengan niat yang baik Maka rahmat Allah Kasih sayang Allah Allah berikan Tapi kalau tidak pakai niat Gawinya ngeluh Gawinya Apa namanya Ya Marah Bawaannya Apa itu namanya Ya boring terus Itu ya Ini Jangankan Apa namanya Bernilai pahala Bahkan rahmat Allah Tidak akan Allah kasih Seperti itu Berarti Berarti itu Betapa pentingnya niat ya Ustaz Iya Betapa pentingnya niat Bisa menghadirkan Rahmat dan Rahmat Allah Pahala Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Sudah banyak Bahkan tadi perbincangan Mengenai tema kita hari ini Ustaz Bahkan tadi melebar-melebar Sampai ke niat Segala macam Mas ya Gak apa-apa Ustaz Lagian juga gratis kan Gratis Oke Jadi Ustaz Yang terakhir nih Ustaz Boleh dong dikasih Pesan Tips pada para penonton Pemirsa Rafat TV kali ini Supaya Kuasanya itu tetap semangat Ustaz Sampai hari ke terakhir Baik dari terawangnya Ibadahnya Ini kan biasanya semangat Di awal Kendur di akhir Ustaz Gimana Ustaz Dikasih tipsnya dong Baik Pemirsa Rafat TV Yang dirahmati Allah Ya Kata Nabi Muhammad S.A.W. Barang siapa yang sudah Merasa senang Dengan datangnya bulan Ramadan Maka Allah akan Haramkan jasadnya Tersentuh api neraka Oleh karena itu Ini menjadi motivasi Buat kita semua Tisa dan juga Pemirsa Rafat TV Bawasanya Ramadan Ya Datang Satu bulan Dalam Satu tahun Ini kesempatan Yang begitu mulia sekali Di sini Mudah Afatul Aqmal Semua kegiatan kita Dikalikan Oleh Allah Berlipat ganda Bukan cuma Satu Sepuluh kebaikan Tetapi Allah Lipatkan Tujuh ratus Kali lipat Jadi oleh karena itu Ini menjadi motivasi Buat kita semua Biar kita Bisa Istiqamah Biar kita bisa Menjaga Kualitas Kualitas Ramadan kita Bila khusus Di sepuluh Ramadan pertama ini Kalau sepuluh Ramadan pertama ini Kita sudah teratur Kalau kita sudah Bisa Mengatur Jadwal dengan baik Insya Allah Sepuluh Ramadan kedua Tanpa terasa Sepuluh Ramadan ketiga Tanpa terasa Nanti kita rasakan Oh sudah lebaran ya Kok cepat banget Jadi kita pentingnya Di sepuluh Ramadan pertama ini Benar-benar kita jaga Yang pertama tadi Yang di awal tadi Bahwa saya Niat lah Niat lah Karena ketika kita Niat kita sudah kendur Maka aktivitas akan kendur Begitu juga Mahasiswa Mahasiswi Winren patah Ketika niatnya kuat Saya harus Sarjana Eskom Ini kalau Fakultas dakwah SOS Ataupun SA Sarjana ekonomi Ketika niatnya kuat Maka 4 tahun Itu bukanlah Masa yang sulit Betul ya Tetapi ketika niatnya Sudah kendur Semester 1 Semester 2 Sudah aras-arasan Sudah males-malesan Putus asa Begitu juga Romadhan Romadhan Cuman 29 hari Insya Allah Tidak lama Insya Allah Tidak berat Selama niat kita kuat Untuk menggapai Rahmat Allah Kasih sayang Allah Tadi seperti itu Karena kita ingat kembali ya Ustadz ya Di bulan Romadhan Kita tuh Harus meraih Rahmat Allah Sebanyak-banyak Sebanyak-banyaknya Dan seluas-luasnya Insya Allah Betul Oke jadi Pemirsa Rafa TV Itulah pesan terakhir Dari Ustadz ya Untuk para semua Pemirsa Rafa TV Yang sedang nonton Kuliah Ramadhan Kali ini Oke baiklah Sebelumnya kami ucapkan Terima kasih banyak Kepada Ustadz Doktor Ulil Amri LCMHI Yang sudah berkenan hadir Di studio Mini Rafa TV Khususnya menemani Para pemirsa Rafa TV Di rumah Pada program spesial kami Yaitu Kurma Kuliah Ramadhan Dan sampai jumpa Di program kurma selanjutnya Tentunya Dengan tema yang tak kalah Menarik dari tema-tema sebelumnya Saya akhiri Saya hati-hati Saya mohon maaf Apabila ada salah kata Kepada Allah Saya mohon ampun Wabila hitafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!